terkait dengan nama-nama itu. Mungkin untuk dia secara internal kita mempunyai beberapa nama. Terus untuk persiapan Nasdem Jakarta, memang kami berdua sudah banyak juga berdiskusi terkait dengan nama-nama itu. Mungkin untuk dia secara internal kita mempunyai beberapa nama. Salah satunya yaitu adalah Bang Amat Saroni, putra asli Jakarta, dari tiga periode anggota DPR RI untuk bisa jadi salah satu alternatif. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan lain, karena kemarin tadi malam kita sudah makan buka puasa ya bersama dengan tiga partai koalisi perubahan. Di situ juga kita sedikit bicara bahwa masing-masing partai mempunyai juga jagoan-jagoannya. Ini akan kita eleboratlah bersama-sama. Kemungkinan Pak Anies lagi disusulkan ada nggak? Ya sejauh ini memang nama Pak Anies ini mesti disimpan ya, karena kita mesti menghargai segala proses yang ada di KPU. Mungkin setelah dari proses KPU kita mungkin baru bisa bicara siapa yang nanti mungkin maju. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti Pak Anies bakal disusul lagi kalau memang hasilnya kalah. Itu memang domain dari Dewan Pimpinan Pusat ya di Koalisi Perubahan Nasional. Tapi kami di Jakarta, kami hanya dalam koridor untuk talent scouting teman-teman yang ada di tingkat provinsi, siapa yang punya kapasitas untuk maju di kontestasi pilkada DKI. Kalau untuk Makroni sendiri, pasangannya apakah sudah ada namanya dari PKB sama PKS? Dari PKS semalam sempat ada nama Bang Mardani Alisera ya. Itu juga posisinya sebagai nomor satu atau nomor dua saya kurang tahu ya. Yang kedua ada ketua PKS DKI, itu adalah Ustadz Hayruddin. Untuk dari PKB ada Bu Ida Fauzia, itu juga dan ketua PKB DKI, Hasbialo Ilyas. Jadi nama-nama itu yang mungkin masih dalam radar. Berarti nanti di pilkada DKI Nasdem akan berpeluang besar untuk berkoalisi dengan PKB sama PKS juga? Sangat berpeluang, karena pertemuan tadi malam ini ingin mengukuhkan bahwasannya ke depan dalam kontestasi pilkada itu koalisi perubahan bisa bersama-sama. Itu keseluruhan Indonesia itu kemungkinan? Ya itu, pasti harapan dari Dewan Pemimpinan Pusat ya. Tapi kita di DKI Jakarta insya Allah akan bersama-sama. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.